Assalamualaikum semuanya Alhamdulillah sekarang kita sudah lewat dari 2 minggu bulan puasa ya di tahun 2022 ini dan Alhamdulillah juga sekarang saya lagi hamil dan menjalankan ibadah puasa, nah mungkin teman-teman disini juga ada yang sama lagi hamil dan masih bingung gitu ya sebenarnya ibu hamil boleh berpuasa atau tidak nah sebenarnya ini jawabannya bisa boleh dan juga bisa tidak, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan karena memang ada yang diperbolehkan, ada juga kondisi yang memang tidak disarankan untuk melakukan puasa di bulan Ramadan, nah untuk lebih lengkapnya kalian tonton video ini sampai habis tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk menonton channel ini supaya semakin bergembang dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan lihat informasi terbaru di setiap minggu so kita mulai bahas jadi apakah boleh ibu hamil untuk melakukan puasa sebenarnya boleh saja asalkan kondisi ibu dan juga janinnya dalam keadaan yang sehat atau dalam keadaan baik-baik saja dan dalam melaksanakan puasa tidak ada keluhan yang muncul atau keluhan yang mengganggu nah para medis menyarankan biasanya teman-teman untuk melakukan puasa itu direkomendasikan ketika usia kehamilan sudah masuk trimester kedua kehamilan trimester kedua kehamilan itu ketika usia kehamilan sudah di atas 13 minggu sampai usia kehamilan 28 minggu tapi kembali lagi setiap ibu hamil punya kondisi yang berbeda-beda dengan catatan kalau memang di trimester kedua kehamilan tidak ada masalah dari hasil pemeriksaan yang baik untuk ibunya sendiri dan juga janinnya dan tidak ada keluhan yang mengganggu selama melakukan ibadah puasa jadi sebenarnya kondisi apa saja sih yang tidak disarankan untuk melakukan puasa oke jadi yang pertama biasanya ini sering terjadi ketika usia kehamilan masih di trimester awal kehamilannya yaitu ketika usia kehamilannya 0-13 minggu atau 3 bulan pertama masa kehamilan nah biasanya teman-teman ini mengalami yang namanya mual dan bahkan juga ada beberapa teman-teman yang juga mengalami memuntah nah ini tidak disarankan untuk melakukan puasa karena memang kondisi mual dan muntah di trimester awal kehamilan itu karena adanya faktor hormonal ya di awal kehamilan dan tubuh juga masih dalam masa penyesuaian jika teman-teman memaksakan untuk puasa tentunya akan memperparah kondisi mual dan muntah teman-teman ketika perut kosong asam lambung pun juga akan meningkat jadi bisa memperparah kondisi mual dan muntah teman-teman dan kalau misalnya masih kekeh dipaksakan untuk melakukan puasa ketika sudah mengalami mual bahkan muntah tentunya bisa menimbulkan yang namanya dehidrasi atau kekurangan cairan karena banyak atau karena cairan itu keluar terus-menerus ya karena biasanya ibu hamil kalau sudah mengalami muntah biasanya agak susah untuk berhenti gitu ya dan ketika sudah dehidrasi tentunya bisa memicu demam pada ibu hamil dan ini gak bagus untuk kesehatan ibunya dan juga tentunya gak bagus untuk kesehatan janinnya karena apa yang dimakan oleh ibunya nutrisinya keluar lagi karena mengalami muntah gitu ya dan tetap dipaksakan untuk puasa tentunya asupan nutrisi ke janinnya juga tidak maksimal kemudian selanjutnya adalah ketika teman-teman mengalami pusing dan juga kondisi tubuh yang lemah pada saat kehamilan atau lesu biasanya ini sering terjadi di trimester awal kehamilan karena memang tubuh masih butuh penyesuaian dan memang tidak direkomendasikan untuk melakukan puasa karena bisa memperburuk kondisi teman-teman selanjutnya yang ketiga adalah ketika teman-teman mengalami flag atau perdarahan baik dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak pada saat kehamilan baik itu di trimester pertama, kedua, ketiga jika terjadi flag atau perdarahan sebaiknya untuk tidak melakukan puasa ya sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan puasa karena tentunya akan berpengaruh ke fisik teman-teman dan juga nanti akan berpengaruh ke kondisi kesehatan janin teman-teman dan apalagi kalau misalnya teman-teman berada di trimester awal kehamilan ya jika memang mengalami flag ataupun perdarahan dan kalian memaksakan untuk puasa bisa memicu terjadinya keguguran ya karena memang flag dan perdarahan pada saat kehamilan itu bukan sesuatu yang normal jadi sebaiknya untuk tidak melakukan puasa terlebih dahulu lalu kita lanjut ke yang keempat yang tidak direkomendasikan untuk melakukan puasa saat hamil adalah ketika teman-teman memiliki rewet penyakit tertentu misalnya penyakit mah jika teman-teman sedang hamil apalagi punya penyakit mah sebaiknya untuk tidak melakukan puasa terlebih dahulu karena bisa memicu asam lambung naik apalagi kalau misalnya teman-teman sudah punya sakit mah kemudian juga pada saat kehamilannya sering mengalami mual ataupun muntah nah itu bisa memperburuk kondisi kesehatan teman-teman dan akan memicu masalah kesehatan yang tadi saya jelaskan di awal video seperti misalnya pusing ataupun dehidrasi dan muntah berlebihan dan itu tidak baik untuk kesehatan kalian dan kehamilan kalian kemudian selanjutnya riwayat penyakit seperti hipertensi, tekanan darah tinggi kemudian juga diabetes biasanya untuk orang-orang yang diabetes itu ada terapi obat-obatan yang harus dikonsumsi di jam-jam tertentu atau mengatur pola makan di jam-jam tertentu biasanya ini memang tidak begitu direkomendasikan untuk melakukan puasa selanjutnya yang kelima yang tidak direkomendasikan adalah jika ibu termasuk ke dalam kategori resiko tinggi ya resiko tinggi ini macam-macam diantaranya jika teman-teman mengalami anemia pada saat kehamilan dan kalau misalnya kalian sedang mengalami anemia dan kalian palsakan puasa tentu akan memperburuk kondisi anemia teman-teman dan yang namanya anemia kan biasanya disertai dengan geluhan seperti pusing ya teman-teman dan kalau misalnya kalian puasa tentunya akan memperburuk kondisi kehamilan teman-teman karena anemia ini kekurangan zat besi dan kalau teman-teman pada saat hamil kekurangan zat besi atau mengalami anemia ya itu asupan nutrisi ke janin itu tidak maksimal dan ini akan mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan si janin itu sendiri jadi memang pada kondisi ibu yang mengalami anemia pada saat hamil tidak disarankan untuk melakukan puasa terlebih dahulu kemudian untuk teman-teman juga yang punya riwayat keguguran sebelumnya apalagi keguguran berulang gitu ya karena resikonya sangat tinggi rentan untuk mengalami keguguran kembali ini tidak direkomendasikan untuk melakukan puasa selanjutnya yang tidak direkomendasikan untuk melakukan puasa adalah ketika berat badan janin kalian tidak sesuai dengan usia kehamilan teman-teman atau berat badan janinnya masih dibilang rendah dan ini untuk mengetahuinya tentunya tidak bisa dilihat dari ukuran perutnya harus dilakukan pemeriksaan ke bidan ataupun ke dokter ketika berat badan janin kalian belum memenuhi target sebaiknya dan memang harusnya sih tidak melakukan puasa terlebih dahulu karena ya karena berat badan janin rendah tentunya ibu harus mengejar target supaya berat badan janinnya itu normal jangan sampai nanti ketika bayi lahir berat badan janinnya itu dalam kategori yang rendah atau di bawah normal selanjutnya kondisi lain yang tidak direkomendasikan adalah ketika jumlah air ketuban sedikit produksi air ketuban juga bisa dipengaruhi oleh asupan cairan yang dikonsumsi ibu jadi memang tidak direkomendasikan untuk melakukan puasa terlebih dahulu dan yang terakhir yang tidak direkomendasikan adalah ketika ibu hamil sudah masuk ke trimester 3 kehamilan atau di atas 7 bulan karena biasanya tubuh ibu di atas 7 bulan itu metabolismenya meningkat ya dan asupan nutrisinya pun semakin meningkat ketika berpuasa biasanya tubuh itu menjadi mudah lemah ya atau lesu dan gampang sekali capek gitu ya dan ada beberapa ibu hamil juga yang memang merasakan pusing gitu ya jadi memang ketika sudah trimester 3 sebaiknya tanyakan atau konsultasikan ke dokter kalian apakah boleh melakukan puasa atau tidak jadi memang untuk usia kehamilan yang direkomendasikan untuk berpuasa ini yaitu ketika di atas 13 minggu atau trimester kedua kehamilan ya cuman memang kondisi setiap ibu hamil itu berbeda-beda bisa jadi di trimester kedua kehamilan jika mengalami kondisi-kondisi yang saya jelaskan tadi ya tentunya tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa atau tidak direkomendasikan untuk melakukan puasa nah selain itu ada kondisi yang harus teman-teman perhatikan ketika sedang melakukan puasa atau sedang ingin melakukan puasa teman-teman harus segera batalkan puasa jika teman-teman yang pertama mengalami mual atau muntah kemudian tiba-tiba nyeri perut atau kontraksi semakin sering ya dan membuat perut itu tidak nyaman kemudian teman-teman merasa gerakan janini itu berkurang dari biasanya jadi kalau misalnya kalau tidak puasa itu aktif banget tapi pas puasa tiba-tiba gerakan janini terkurang teman-teman silahkan batalkan untuk puasa kemudian jika teman-teman mengalami pusing lalu mengalami pengeluaran perdarahan baik dalam jumlah yustik atau banyak setelah mengalami tubuh yang lemas jangan paksakan untuk melanjutkan puasa ya walaupun mungkin puasanya tinggal 4 jam lagi 3 jam lagi sebaiknya segera batalkan aja jangan dipaksakan jadi memang untuk ibu hamil untuk melakukan puasa itu diberikan keringanan teman-teman ya jadi tidak harus dipaksakan untuk melakukan puasa dan jika memang tetap keke ingin melakukan puasa pada saat kehamilan tentunya yang pertama kalian harus memeriksakan kondisi kesehatan teman-teman ya ke dokter kalian dilakukan USG ya kalau bisa dilakukan USG supaya bisa melihat kondisi janinnya jumlah air ketubannya cukup atau enggak berat badan janinnya cukup atau enggak sesuai dengan usia kehamilan atau enggak kemudian teman-teman juga harus melakukan cek darah kira-kira saya anemia enggak kadar gula darah saya bagus atau enggak saya punya riwayat penyakit tertentu atau tidak jika memang dalam kondisi baik-baik aja semuanya baik ibunya ataupun janinnya silahkan untuk melakukan puasa tapi sekali lagi jika teman-teman khawatir dengan kondisi kesehatan janin kalian untuk melakukan puasa kalian bisa selang-seling jadi hari ini puasa besok enggak besoknya puasa lagi atau bahkan teman-teman juga bisa untuk tidak melakukan puasa setahu saya ya karena memang untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui itu diberi keringanan untuk tidak melakukan puasa tolong dikoreksi tentang ini cuman yang saya tekankan adalah jika kalian ingin puasa tentunya harus periksakan kondisi kalian ketenaga kesehatan dan harus melakukan USG pemeriksaan darah ya untuk memastikan apakah ada masalah pada saat kehamilan kemudian untuk teman-teman yang ingin tetap berpuasa pada saat hamil perhatikan juga asupan nutrisi yang kalian makan kalau biasanya kita makan sehari tiga kali pagi siang sore nah pada saat bulan puasa usahakan untuk makannya juga sama tiga kali jadi pada saat berbuka puasa kemudian menjelang tidur kalau menjelang tidur agak sulit untuk makan kalian bisa ngemil aja gitu ya kemudian kalian harus sahur dan asupan yang dimakan itu harus lengkap ya harus ada karohidratnya proteinnya dan juga vitaminnya jangan cuman nasi pake telur atau nasi pake tempe aja gitu ya usahain ada sayur-sayuran mungkin ada proteinnya dari telur atau ada lemak baiknya ya jadi jangan cuman modal makan aja tapi tetap harus diperhatikan asupan nutrisinya kemudian teman-teman juga harus mengkonsumsi suplemen kehamilan untuk menunjang kesehatan kalian pada saat kehamilan dan selain itu pastikan juga istirahat cukup dan minum air putih minimal 2 liter kurang lebih 2 liter perharinya kalian bisa ngipil atau nyicil jadi mungkin buka puasa 2 gelas nanti habis sholat isa itu 2 gelas lagi mau tidur ditambah lagi pokoknya kalian atur setidaknya kurang lebih 2 liter untuk memenuhi asupan cairan di tubuh kalian agar tidak terjadi dehidrasi pada saat melakukan puasa kemudian satu lagi hampir lupa jangan lupa untuk mengurangi atau membatasi atau menghindari bahkan ya konsumsi kafein pada saat kehamilan seperti misalnya teh ataupun kopi apalagi kalau sambil minum tablet FE atau tablet penambah darah atau zat besi sebaiknya jangan konsumsi kafein hindari kafein karena memang kafein ini dapat menghambat penyerapan zat besi jangan sampai nutrisi yang kita makan ini terganggu karena masih mengkonsumsi kafein atau mengkonsumsi kafein yang berlebihan dan itu dia yang perlu kalian ketahui ketika ingin melakukan puasa dan itu penjelasan mengenai ibu hamil boleh berpuasa atau enggak dan PTW alhamdulillah saya tetap melakukan puasa walaupun memang ada yang bolong-bolong karena kadang saya selam selingin karena beberapa kondisi yang memang sebaiknya tidak dipaksakan untuk melakukan puasa jadi itu dia penjelasannya mungkin bisa dimengerti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa tuliskan di kolom komentar dan sampai jumpa di next video mohon maaf bila ada kesalahan kata di video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye